Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pagi hari ini? Senang sekali saya Ufolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Tabung gas di sebuah rumah di Talang Sari, Samarinda meledak menyebabkan ibu dan anak terluka. Harga daging sapi lokal di Kabupaten Berau lebih tinggi dibanding daging impor. Intro Plasma sawit di Kutai Barat dikeluhkan warga. Rumah bernomor 59 di Jalan Lavender 4, perumahan Talang Sari, Samarinda, Selasa Siang meledak. Ini menyebabkan rumah berantakan. Ledakan menyebabkan ibu dan anaknya yang masih kecil terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Salah satu warga menyatakan ledakan tersebut terdengar keras hingga membuat mereka panik. Setelah mengetahui asal ledakan, mereka beramai-ramai memberikan pertolongan kepada korban. Kejadian itu bermula saat ibu dan anak itu tiba di rumah dan langsung menyalakan kompor gas. Tanpa mereka sadari tabungnya ternyata bocor hingga memicu ledakan. Karena jarak penyelamatan itu si ibu diri, mereka berdua. Begitu saya padamkan yang api yang nampak-nampak aja, itu kami sempat berpikir, oh mungkin sudah mati. Ternyata asep ini masih aktif asepnya. Saya memberanikan diri untuk membuka bagian bawah kompor. Saya buka, ternyata disitulah sumber apinya yang sangat besar karena gasnya tertutup sampai menyembur ke muka saya. Bapak sedang apa itu di dalam rumah itu? Saya sedang duduk aja di dalam rumahnya, disini saya sedang duduk, laki lihat TV dan sebagainya. Tiba-tiba duk-duk dengar ledakan tersebut. Sangat keras itu? Sangat keras. Hingga selasa sore garis polisi masih membentang di rumah itu, sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Karni Pardi, warga Jalan DI Panjaitan Samarinda Cemas, menyusul terbitnya paspor dari Kementerian Imigrasi Samarinda. Karni bingung karena kemunculan tersebut menyebabkan dirinya tidak bisa membuat paspor baru. Kondisi ini akan berdampak terhadap rencana perjalanan ibadah umrahnya ke Tanah Suci yang direncanakan usai musim haji tahun ini. Karni membenarkan jika dirinya memang pernah membuat paspor saat akan bekerja di Saudi beberapa tahun silam. Namun ia kaget setelah mengetahui jika dirinya juga pernah membuat paspor di Samarinda. Karni mengakui jika dirinya tidak pernah mengajukan paspor tersebut. Nggak, nanti ada sampaikan. Paspor ini ada dua, satu terbit di mana dan satu terbit di mana? Ya, satu informasinya terbit di Samarinda, satu terbit di Jakarta. Nah, yang mana yang nggak pernah dibuat itu? Kita buat. Yang nggak pernah kita mengajukan paspor itu di daerah mana? Ya, saya merasa yang justru yang dari Samarinda saya merasa nggak membuat karena waktu itu saya di Jakarta. Sementara itu, Humas Kantor Imigrasi Samarinda Teguh Mentalia dimenyatakan, persoalan ini dimulai 22 Mei 2023 saat Karni Pardi mengajukan permohonan paspor. Saat menjalani proses tersebut, petugas menemukan permohonan serupa dilakukan Karni pada tahun 2006. Akibat duplikasi tersebut, permohonan pembuatan paspor jadi terhambat. Jadi, kronologisnya sekitar tanggal 22 Mei 2023, baru berapa minggu kemarin, beliau mengajukan permohonan paspor, penggantian paspor itu. Karena menurut rencana kan mau umroh katanya ya, berdasarkan permohonannya. Tetapi setelah diproses, seperti biasanya, di dalam sistem kami, jadi didapati bahwa Bapak Karni ini ada duplikasi karena sebelumnya Bapak Karni ini sekitar tahun 2006 pernah memiliki dan memohon paspor di Tangerang. di Tangerang, di doklan Surjal. Jadi, karena secara sistem terindikasi duplikasi, maka permohonan paspor kewatan ini otomatis tertolak sistem. Untuk menyelesaikan persoalan ini, imigrasi memberi dua solusi, yakni datang langsung ke kantor imigrasi atau petugas imigrasi yang mendatangi rumahnya. Sementara Karni berharap perkara ini bisa secepatnya diselesaikan agar perjalanan ibadah umrahnya tidak terhambat. Tim Inafis Satres Krimpol Resta selasa siang diterjunkan untuk menggelar olah tempat perkara penemuan jasad bayi laki-laki yang dibuang di tong sampah. Lokasi pembuangannya dekat dengan tempat sampah di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Seorang petugas kebersihan menyatakan penemuan ini terjadi pukul 02.30 dini hari. Bermula saat lima petugas kebersihan melaksanakan tugasnya dengan membuka plastik berisi sampah yang akan dipindahkan ke dalam bak sampah. Saat itulah jasad bayi itu terjatuh dari salah satu tas plastik. Masih lengkap ya? Ya, masih lengkap. Nah, awalnya itu gimana Bang? Sampai ketahuan ada bayi di sini itu seperti apa Bang? Ya, ngambil. Kan di sini kan banyak sampah. Banyak sampah di sini. Jadi mereka ngambil sampahnya sambil buka kreseknya. Ngambil kreseknya. Pas jatuh bayinya. Oh, jatuh ya? Ya, jatuh bayinya. Berapa orang tadi malam itu yang buka itu? Yang lihat? Ada lima orang. Lima orang ya? Itu petugas sampah ya? Ya, petugas sampah. Dari IDLH? Ya. Oh gitu. Jam berapa kejadiannya Bang? Ya, benar. Jam... Tengah tiga jam tiga lah. Saat ini polisi masih memburu ibu bayi malang tersebut. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda. ... Terima kasih.